Iya itu dia tadi yang udah ditanggapin, jadi tanggapannya itu, jadi hanya Atau merasa kecewa di dalam artinya Enggak sih, gak ada kekecewaan, ya setiap, ini kan kayak pertandingan ya, ada kalah dan menang Jadi, jadi juga sebenarnya gak fokus ke situ, ini lagi fokus ke Mayang, lagi fokus ke Rilek Mayang Ya kan, setiap minggu dia harus perform, jadi harus perhatikan ya, tak gitu, makannya Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kita tahu, banding Dodi sudah ditolak, dan sekarang Dodi nampaknya sudah menyerah Dan angkat tangan untuk menyerahkan kepada Haji Faisal Di wawancara media, Dodi mengatakan bahwa tidak elok jika berebut haasu Galaskai Nanti takut mengganggu sikis dari Galaskai Kenapa gak dari dulu, bos, ngomong begitu Namun nampaknya, Dodi juga ingin menunggu kompor lagi, atau provokator lagi Yang mengiram dia dengan bensin, supaya nanti melanjutkan ke tingkat kasasi Namun nampaknya, Dodi sudah kehilangan manis untuk dihisap Sudah tinggal sepahnya, karena kasus Dodi dengan Haji Faisal sekarang sudah tidak viral lagi Nah, siapakah kompor berikutnya? Yuk kita simak saja Kupas tiris-tiris fakta Bampin kali ini Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Dodi Sudrajat Kita tarik mundur soal perseteruannya dengan Haji Faisal Awalnya, Dodi Sudrajat dan Haji Faisal baik-baik saja Namun, tiba-tiba setelah beberapa hari dan makam Vanessa Bibi belum kering Tiba-tiba meledaklah konflik antara Dodi dan Haji Faisal Dalam konflik itu, yang dibicarakan adalah uang asuransi Di situ, di tengah rai ada beberapa orang yang ngompor-ngomporin Dodi Supaya dia menuntut haknya kepada Haji Faisal Dia menuntut hak pisah waris antara Vanessa dan Bibi Ardiansa Di situlah, konflik terus saja memanas Sampai puncaknya Sidang pengadilan akhirnya digelar di pengadilan agama Jakarta Barat Namun, nampaknya di situ Dodi juga merasa tidak akan menang Sehingga, dia pun tidak jarang sekali Datang di pengadilan agama Jakarta Barat Nampaknya bukti-bukti dan saksi-saksi lebih berpihak kepada Haji Faisal Dan kemudian Dodi kalah Dodi pun mengatakan dia legowo Hak asur dan hak wali jatuh ke tangan Haji Faisal Dodi sudah lemas dan nampak butuh orang lagi Untuk membuat dia kembali bersemangat menyerang Haji Faisal Tidak berselang lama Dodi nampaknya ketemu dengan bensin yang baru Saat itu, Farhad Abbas lagi butuh Untuk menaikkan nama partainya Partai Pandai Dan karena dia juga ingin menjadi calon presiden Tumbuh, ketemu, tutup Maka, Dodi pun kembali berkibar Dan berkeluar menyerang Haji Faisal Sambil melakukan banding ke pengadilan tinggi Namun, ternyata banding ditolak Dodi kalah sebelum perang Dan kemarin, keputusan dari pengadilan agama tinggi Malah menguatkan keputusan dari pengadilan agama Farhad Abbas sebelumnya berkuar-kuar Dia kasih jaminan bahwa Dodi akan menang Tapi ternyata 0-0 Dan Dodi pun kini kembali lemes Mes, mes, mes Dari sudrajat nampaknya juga terjadi pola yang sama Dodi mengumumkan di media bahwa dia sudah menyerah Dia sudah angkat tangan Dan Legowo, Galaskai Diserahkan kepada Haji Faisal Namun, nampaknya ini juga sinyal Untuk provokator baru Yang akan mungkin memanfaatkan kembali kasus ini Untuk diledakkan kembali di media Kita lihat Apakah Dodi masih tidak kehilangan manisnya Untuk menjadi berita di media-media Tapi sampai sekarang nampaknya memang Dodi masih punya magnet tersendiri Karena masih banyak wartawan yang datang kepadanya Asalkan tidak ada berita besar Dodi kemungkinan masih akan mendapatkan sumber provokator baru Yang akan pansos kepada Dodi sudrajat Asalkan keputusan belum ingkrah Artinya setelah 14 hari ini Waktu Dodi untuk mencari Atau orang-orang yang ingin pansos kepada Dodi Untuk kembali ngompor-ngompor di Dodi Sehingga kasus ini bisa meledak lagi Ya, ada waktu 14 hari Kita tunggu saja Toh masih banyak senjata Makam masih belum juga dipindah Puput yang sekarang sudah pisah dengan Dodi Masih banyak Nanti kita tunggu saja Apakah drama berlanjut Atau berhenti sampai disini Ya, mudah-mudahan semuanya bahagia Semuanya mendapatkan apa yang dicita-cita Dan semuanya masuk surga Amin Ya, itu dia tadi yang sudah ditanggapin Ini tanggapannya itu Jadi, ya Atau merasa kecewa disini dalam Enggak sih, enggak ada kekecewaan Ya, setiap Ini kan Setiap pertandingan ya Ada kalah dan menang Jadi, ini juga sebenarnya enggak fokus ke situ Ini lagi fokus ke lemayang Lagi fokus ke lemayang Lagi fokus ke lemayang Siap di luar home Jadi, harus menghati kelihatan gitu Makannya, latihannya Terus, uniform-nya, bajunya Outfit-nya apa yang harus dipakai Itu sudah memakan waktu banyak sekali Jadi, hal-hal yang tadi itu udah pernah dipikirin Dan enggak tahu sampai sekarang juga Tidak pernah lihat beritanya Jadi, enggak ada asal kekecewaan dan sebagainya Karena udah kan dipikirin lagi Itu kan udah ada yang burus Laki-laki pengajar di Indonesia Kita ingin melepasin apa Pengen dipertahankan gitu Belum, belum dikasih tanggapan Ya, nanti, nanti Jadi, akan dikasih apa Tangan berbeda Komen dong Setelah nanti Ketemu dengan Kering Wasawuk Dini Ya Kami merasa capek enggak deh Dengan masalah ini Ya 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 Ya